Oke teman-teman selamat datang di pelajaran Arobiyah Bainedeik Jilid keempat Bagi yang baru pertama mampir jangan lupa subscribe Bagi yang sudah subscribe Jangan lupa like dan share Oke teman-teman Kali ini kita masuk ke bagian keempat belas Dari Wahdah Arobiyah Ashroh Arobiyah Bainedeik jilid keempat Jidulnya Mafhumul Amni Atau pengertian dari keamanan Sebelum membaca kita bahas ini dulu Pikirkan jawaban dari pertanyaan berikut Sebelum membaca potongan artikel Apakah negeri yang paling aman di dunia Apakah membuatnya menjadi aman Apa pendapatmu tentang orang yang diberikan Allah Harta yang banyak tetapi diharamkan Atau tidak diberikan nikmat rasa aman Apa pendapatmu tentang orang yang diberikan oleh Allah Harta, wasiha dan kesehatan Dan diharamkan atasnya nikmat rasa aman Siapakah yang lebih berhak atas rasa aman Orang mu'min atau orang kafir dan kenapa Gambarnya dunia Mufhumul Amni Pengertian rasa aman Alamnu fidunia ni'matun min ni'am al-kubro Rasa aman di dunia adalah nikmat Yang termasuk nikmat-nikmat paling besar Yang Allah berikan kepada hambanya orang-orang mu'min Yang soleh Dan dia merupakan jalan untuk rasa nyaman dan rasa tenang Dan ini merupakan jalan untuk kesejahteraan dan ketenangan Maka hendaknya mereka menyembah Tuhan dari rumah ini Yang mengamankan mereka dari rasa lapar Eh sorry Yang memberi makan mereka dari rasa lapar Dan memberikan rasa aman mereka dari ketakutan Wa'adhaullahu rasulahu Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kepada rasulnya Ayaj'alal mu'minin Khulafa fil ard Bahwa ia akan menjadikan orang mu'min itu Penguasa di bumi Khulafa A'immatan linnas Pimimpin bagi manusia Hudatan muhtadin Pemberi petunjuk Yang mendapat petunjuk Wa'ayi wafiru lahum Al-amna Dan untuk memberikan Kepada mereka rasa aman Min ba'dil khauf Setelah ketakutan Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa'adhaullahu Alladhina amanu minkum Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan orang-orang beriman Di antara kalihan Wa'amilus sholihat Dan yang beramal soleh Layasakhlifan na'um fil ard Sungguh Dia akan memberikan mereka itu Kekuasaan di bumi Kamasakhlifan ladhina min qablihim Sebagaimana Allah juga Memberikan kekuasaan Kepada orang-orang Yang sebelum mereka Min qablihim Walayumakinan na'lahum dinahum Dan sungguh Allah akan menempatkan Bagi mereka agama mereka Alladhi irtadolahum Yang Allah itu ridhoi bagi mereka Walayubad dilan na'um Dan sungguh Allah akan menggantikan Bagi mereka Min ba'di khaufihim amna Setelah ketakutan mereka Rasa aman Yang budu nani Mereka menyembahku La yushriku nabi syai'a Mereka tidak menyekutukanku Dengan sesuatu pun Wa man ka faro ba'da zalik Dan barang siapa kafir setelah itu Fa'ulai kahumul fasikun Maka mereka itulah orang-orang fasik Innal amna alladhi wa'adallahu bihi rasulah al-karim Sesungguhnya rasa aman Yang dijanjikan oleh Rasul yang maha mulia Wa ibadahul mu'minin Dan hamba-hambanya yang mu'min Alladhi na'amalun as-sulihat Yang melaksanakan amal soleh La yukud daru bisamanin Fi hayati al-afrat wa syub Tidak dapat dinilai Dengan kehidupan orang-orang Dan bangsa-bangsa Fahuwa sababu sa'adah Wa riscaqrar Dan ini adalah penyebab Kebahagiaan dan ketenangan Qa'la ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa doraballahu masalah Dan Allah membuat Perumpamaan Qoryatan kanat aminatan Suatu kampung yang dulu Tenang Mutma'innah Damai Rezekinya datang kepadanya Dengan banyak Minkuli makan Dari seluruh tempat Maka mereka Kufur dengan nikmat Allah Maka Allah memberikan Kepada mereka Pakaian kelaparan Dan rasa takut Terhadap apa yang mereka kerjakan Haram Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan Nafsal mu'min Jiwa seorang mu'min Ala suahibiha Atas pemiliknya Wa haramaha ala warihi Dan mengharamkannya Atas Selainnya Selainnya Min al-basyar Dari manusia Maksud mengharamkan disini Adalah tidak boleh dibunuh Jadi jiwa manusia itu Haram Tidak boleh dibunuh Oleh dirinya sendiri Maupun oleh orang lain Maka tidak boleh Disakiti Atas jiwa itu Dan tidak boleh juga Membunuhnya Atau menyakitinya Dan Allah menjadikan Akibat Atau hukuman Bagi yang membunuh jiwa Dengan neraka Di akhirat Takriman Wa siyanatan Lihazihi An-Nafsi Al-Basyariya Sebagai penghormatan Dan penjagaan Bagi jiwa manusia ini Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wala taqatulu nafsan Latiharramallahu Illa bilhaq Dan jangan Kalian Membunuh jiwa Yang Allah haramkan Kecuali Dengan kebenaran Dan jangan Kalian Melemparkan Dengan tangan Kalian Sendiri Diri Kalian Kepada Kehancuran Wa qala Rasulullah Dan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Dalam Khutbah terakhir Perpisahan Ayuhannas Wahai manusia Inna dimakum Wa amwalakum Alaikum Haram Sesungguhnya Darah kalian Dan harta Kalian Atas Kalian Haram Kahur mati Yaumikum Haza Seperti Haramnya Hari Kalian Ini Fi Syahri Kum Haza Di Bulan Kalian Ini Fi Baladikum Haza Di Negeri Kalian Ini Wa Nafsul Basyariah Dan Jiwa Manusia Laha Dawafi Waha Lilkhairi Wasyar Memiliki Dorongan Untuk Kebaikan Dan Keburukan Wa Hiya Bi Hukmin Tobi Atiha Dan Dia Dengan Hukum Tabiatnya Tamilu Ila Ma Tatmah Ilai Condom Kepada Apa Yang Dia Berambisi Kepadanya Wa Tatat La Ila Ma Lam Tasul Ilai Dan Selalu Melihat Apa Yang Belum Dicapai Olehnya Khairan Kana Aw Syar Kebaikan Ataupun Keburukan Wal Amnu Wirtabit Ghaliban Bin Zatil Khair Indal Insan Dan Rasa Aman Berhubungan Mayoritas Kebanyakan Dengan Rasa Kebaikan Di Dalam Diri Manusia Wal Jarimah Dan Dosa Tartabit Ghaliban Biasanya Berhubungan Bin Zatil Syar Dengan Sifat Keburukan Dalam Diri Manusia Indah Dan Allah S.W.T. Berfirman Dan Demi Jiwa Dan Apa Yang Disamakannya Atau Apa Yang Disempurnakannya Oleh Allah Maka Allah Memberikan Ilham Kepada Jiwa Ini Keburukan Dan Juga Ketakwaan Dan Islam Tidak Meninggalkan Yang Kecil Tidak Pula Yang Besar Dari Sikap Seorang Hamba Kecuali Allah Letakkan Baginya Kaedah Kaedah Dan Dasar Ususan Yang Selaras Sejalan Dengan Kemaslahatan Manusia Dan Juga Masyarakat Sawa Unaka Nahaz Suluk Ibadatan Sama Apakah Ini Berkayatan Dengan Kepribadian Berupa Juga Ibadat Atau Juga Interaksi Wakur Rorokubatan Dan Islam Juga Menentukan Hukuman Likuli Fi'alin Layatafiq Ma'am Maslahat Jemaah Setiap Perbuatan Yang Tidak Sesuai Dengan Kemasrahatan Masyarakat Jemaah Wal Far Dan Juga Individu Maka Dengan Begitu Terwujudlah Keamanan Yang Sejati Keamanan Yang Mandiri Wal Dan Keamanan Dalam Harta Dan Keamanan Dalam Berkembang Biak Dan Dalam Kehormatan Dan Keamanan Dalam Berinteraksi Bermu'am Dan Keamanan Dalam Hak Pribadi Dan Umum Dan Keamanan Dalam Mendapatkan Kehidupan Yang Halal Lakot Aroda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sungguh Telah Biha Zal Amni Syamya Dengan Keamanan Yang Menyeluruh Ini Aroda Menginginkan Hayatan Karima Kehidupan Yang Mulia Lilfardi Bagi Individu Jemaah Dan Bagi Jemaah Hayatan Mustaqir Dengan Kehidupan Yang Tetap Amin Yang Damai Hadiah Yang Tenang Layu Akhir Ha Suluk Abisin Yang Tidak Diganggu Sikap Orang Orang Yang Tidak Ada Nilainya Abisin Al-Mun Harifin Yang Melenceng Wal Mujrimin Dan Berbuat Dosa Fakur Rural Khalik Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sang Pencipta Telah Menentukan Liku Lian Makhillin Setiap Pekerjaan Yang Mengganggu Bi Amnil Fardi Wal Jemaah Yang Mengganggu Keamanan Individu Dan Jemaah Ukubatan Rodia Hukuman Yang Keras Liman La Yamtasil Di Awamir Allah Bagi Yang Tidak Menjalankan Perintah Allah Dan Tidak Berhenti Pada Larangan Larangannya Dan Yang Tidak Bersemangat Untuk Menjaga Maslahat Umum Yang Mereka Bergantung Kepadanya Faja Lahat Dal Kisos Maka Allah Menjadikan Hukuman Kisos Lil Qatil Al Mut'amid Bagi Seorang Pembunuh Yang Sengaja Allah Subhanahu Berfirman Walakum Fil Kisos Hayatun Dan Bagi Kalian Dalam Kisos Itu Ada Kehidupan Wahai Orang Yang Memiliki Pikiran Mudah Mudah Kalian Bertakwa Oke Itu Dia Artikel Hari Ini Terima Kasih Atas Partisipasinya Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Belum Di Like Di Comment Terima Kasih Sampai Jumpa Di Pelajaran Selanjutnya Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh